Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Stryker abadi. Aduh. Cuman kayak cewek pada umumnya ya mantanku tuh suka banget dibelai-belai. Dipegang-pegang rambutnya ya. Makanya setiap jalan di mola ya sayang jalan. Ya. Parah ya. Ya. Mantanku tuh orang Jakarta ya. Aku orang Bogor ya gitu lah jauh-jauhan. Tapi ya lumayan deket ya. Kita orang Bogor disalah-salahin ya. Disalahin atas dituduh melakukan atas apa yang gak kita lakukan. Itu sama aja kita dituduh kayak kita dituduh ngehamilin mantan. Padahal udah putus 5 tahun. Udah gitu LDR. Ya kan. Emangnya s**a bisa ngetem. Apa ya. Mantanku tuh anehnya lagi tuh ini. Kalo Valentine dia tuh gak repot. Gak excited. Cuman kalo Halloween tuh ngotot. Pengen ngajakin ikutan Halloween. Emang mukaku mirip genderbo apa gimana. Ya lagian. Halloween kan aneh ya. Kita pake kostum serem yang kita takutin. Konsepnya kan gitu ya. Kita pake kostum serem yang kita takutin. Biasanya kostum-kostum setan. Ini gimana kalo setan-setan juga pengen ngerayain Halloween. Halloween kalo di luar negeri keren ya. Perayaannya anak kecil. Ya kan. Keliling komplek ketok rumah tetangga. Buk. Lucu deh. Tok tok tok. Trick or treat gitu. Kalo di Indonesia gak keren. Ya kan. Tiap hari. Anak kecil. Keliling lampu merah. Ketok kaca mobil. Tok tok tok. Tapi itu baru anak kecilnya. Yang gede juga suka ikutan. Cuman caranya lebih sopan. Ketok kaca mobil. Tok tok tok. Selamat siang bapak bisa liat sim dan desa denganya. Bukannya aku gak mau diajakin ikutan Halloween ya. Mantan ya. Cuman aku bingung. Mau Halloween mau pake kostum apaan. Hah? Mau pake kostum apaan. Kostum serigala ntar dikira beruang. Kostum tengkorak gak ada tulang berlemak. Kostum mumi modalnya perban. Boros. Bayangin aja perbannya digulung, digulung, digulung. Baru sampe sini abis. Bawahnya mumi atasnya mami. Selamat malam saya Ewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada kenal sama gue? Yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Ya kan kita baru ketemu kan? Buat yang belum tau ini tuh tahun kedua gue jadi stand up comedian. Boleh tepuk tangan buat gue? Udah, 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 udah. Jangan lama-lama. Emangnya gue merpati. Tapi jujur, gue tuh waktu kecil gak pernah punya cita-cita jadi stand up comedian. Karena waktu kecil belum ada. Ya. Dulu tuh cita-cita gue standar. Gue pengennya jadi penyanyi. Cuma gak gue terusin. Karena gue sadar dirilah. Suara gue ini terlalu berbahaya. Jangankan buat nyanyi. Buat celang apa aja nyamuk lewat mati. Tapi sekarang nuansanya valentine. Valentine tuh identik sama relationship. Ngerti kagak? Relationship tuh bahasa Inggris. Lu yang mukanya kayak kamus ngerti gak? Nih gue kasih tau. Relationship itu kata dasarnya relation. Kalau kata orang kampung, relation. Tapi bener orang kampung. Relation, relasi, dan on. Relasi artinya apa? Teman, on, hidup. Relasi, teman, hidup. Dan kalau semuanya digabungin relationship jadinya apa? Teman hidup yang sip. Lu punya teman hidup gak? Sip. Tapi yang orang tau relationship tuh kan hubungan ya. Hubungan relationship. Dan yang namanya hubungan relationship tuh gak cuma sama pacar doang. Sama yang lain juga bisa. Sama keluarga, sama temen. Bahkan sama kucing piaraan juga bisa. Iya. Jadi buat jomblo-jomblo nih gak usah takut ngadepin valentine. Kalau lu emang gak bisa nyari pacar, cari kucing aja. Rasanya sama. Kalau misalnya yang pacaran, malam valentine ngasih pacarnya coklat. Lu juga bisa ngasih kucing lu coklat. Tapi yang rasa ikan asin. Kalau yang pacaran, malam valentine ngajak pacarnya ke bioskop. Lu juga jangan mau kalah, ajak kucing lu ke bioskop. Tapi biar kucing lu seneng, tontonannya bedain. Kalau yang ngajak pacar, nontonnya film romantis. Kalau ngajak kucing, nontonnya film kartun. Kartun apa? Pending Nemo. Pasti seneng ngeliat ikan. Tapi kadang gue kasihan sama jomblo. Gak malem minggu, gak malem valentine. Diledekin mulu. Padahal yang punya pacar juga belum tentu hidupnya bahagia. Apalagi yang pacarnya hobi ngatur-ngatur. Ngatur pola makan, ngatur pola tidur, ngatur lalu lintas. Ribet. Kalau masalah pacarnya mah nih, gue pengalamannya banyak. Waktu jaman sekolah tuh gue playboy. Gue pacaran gak pernah lama. Setiap bosen ganti. Bosen ganti. Gue yang diganti. Tapi bener, pacar gue tuh dulu banyak. Karena ya gitu, gue kalau pacaran emang gak pernah puas. Udah punya pacar satu, pengen punya dua. Udah punya dua, pengen punya empat. Udah punya empat, pengen buka rental. Gak pernah puas. Tapi itu dulu. Sekarang gue udah setia. Sekarang pacar gue cuma ada satu. Satu yellow pages. Dari A sampai Z ada. Liatnya aja pake daftar isi. Tapi kalau dari Jawa yang gue suka bukan cuma ceweknya doang. Musik-musik daerahnya juga gue suka tuh. Karena musik daerah Jawa tuh banyak musik-musik yang membantu mutu pendidikan nasional. Contohnya lagu Bengawan Solo. Itu diciptain sama Didi Kempot. Eh bukan Bengawan Solo. Stasiun Balapan. Itu diciptain sama Didi Kempot buat ngebantu anak sekolah dalam proses belajar berhitung. Bener, liriknya gini kan. Neng, stasiun balapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Tapi kadang gue suka sebol ngeliat anak muda jaman sekarang kalau lagi pada pacaran. Beneran, anak muda jaman sekarang tuh apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta. Udah pada gak tau aturan. Gak tau batasan. Dan yang paling bikin gue risih anak muda jaman sekarang kalau pacaran udah pada gak tau tempat. Dimana aja jadi. Di pinggir jalan, pacaran. Di pinggir danau, pacaran. Sampai gue pernah ngeliat ada orang pacaran di pinggir orang pacaran. Ngumpul. Kata gue ngapain lo kerja kelompok. Ya gue sih gak ngelarang orang pacaran. Cuma kalau bisa jalan tempat umum. Apalagi kalau tujuannya pengen mesum. Karena kan itu dilihat banyak orang dan jadi keresahan. Kalau emang lo mau pacaran tempat umum, yaudah cari tempat umum yang gak bisa dilihat sama orang. Misalnya WC umum. Kan enak ada pintunya. Lo mau pacaran sapi jungkir balik juga gak ada yang liat. Apalagi kalau tujuan lo pacaran cuma buat mesum. Di WC umum itu udah paling enak. Abis pacaran bisa langsung mandi wajib. Wah enak. Tapi gue juga bukan orang suci. Gue juga suka pacaran tempat umum. Cuma milih-milih. Dan asal tau aja nih. Tempat umum yang sering gue pake buat pacaran itu biasanya di dalam angkot. Karena enak. Tempatnya strategis. Kalau angkotnya lagi sepi, gue mau pacar gue bisa bebas ngapain aja. Bisa tatap-tatapan. Pegangan tangan. Bebas. Sepi. Kalau lagi rame tetap bisa. Pangku-pangkuan. Cuma gak enaknya. Supir angkot tuh kadang bawa mobil sepang rem-rem mendadak. Itu gak enak. Coba aja lo bayangin. Kalau misalnya gue mau pacar gue lagi pangku-pangkuan. Tiba-tiba supirnya ngerem mendadak. Bisa-bisa pacar gue pindah pangkuan sebelah. Dan gak enak itu kalau sebelahnya cowok. Udah gitu ganteng pacar gue betah. Itu gak enak. Oh, gue Ridwan. Terima kasih.